Untuk menjauh dari sana aku gak mendekat Karena aku gak mau ikut campur urusan keluarga kalian Dan sekali lagi aku minta maaf sama kamu Novi Dan gue yang ngelaporin mereka ke polisi juga Bisa gawat nih Gue hapus ini sebelum ketahuan Dan gue juga harus minta maaf sama Novi ya Jujur aku masih gak percaya Novi Cuman aku masih belum bisa membuktikan Ada perlu apa kamu telepon saya? Ini saya mau ketemuan sama om dan juga tante Mama dianca supaya mama bilang sama kamu Agar kasusnya Pak Arjuna tidak kamu teruskan ke pengadilan Kalau sampai itu terjadi Astaga papa Masih aja berusaha untuk mengagalkan sidang Halo Sobat Tanaka Takdir Cinta yang kupilih Kamis 31 Agustus 2023 malam ini Novia mulai ragu hati dengan ide Kak Jeff Memenjarakan ayah mertuanya Karena nyawa Bu Esti taruhannya Kak Jeff pun geram dan bicara dengan Pak Arjuna Tapi lagi-lagi konflik ayah dan anak ini semakin meruncing Joe pun gagal membuat Umi Abi memaafkan Naima Joe pun mulai berpikir perlahan-lahan untuk mundur dari Naima Namun apakah Naima menerimanya? Mike pun perlahan-lahan mulai stabil lagi rencananya Untuk membuat pernikahan Kak Jeff dan Novia hancur Halo saya Indra Birobo Jangan lupa saksikan single dari 30mm Berjudul Hati Bicara di Youtube 30mm Dan juga media sosial Telefon digital yang tersedia di akhir Agustus Selamat Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Nah terlihat ya dalam episode malam ini Episode yang begitu epic Karena sudah pasti akan ada kelanjutan dari kasus Bu Esti Yang ditabrak atau disrempet dan diancam Dan kita kilas balik bahwa dalam episode semalam penuh dengan adegan-adegan yang membuat kita jadi berpikir Apakah semua kasus yang menimpa Pak Arjuna ini benar atau tidak Dan sudah pasti rencana Mike memang sudah berhasil 60% Terlihat dalam adegan semalam ya Saat Novia dan Kak Jeff yang pusing karena Pak Arjuna yang marah Terlihat Kak Jeff pun mengajak Novia untuk bermain dan berjalan-jalan di sekitaran taman Biar gak suntuk Dan Kak Jeff pun akhirnya menyewa skuter dan mereka bermain dengan indah dan gembira Terlihat Novia pun terluka sehingga Kak Jeff pun langsung gendong dengan mesra Wah kita benar-benar bersorak-sorak ya melihat kemesraan mereka Namun rupanya kemesraan mereka tidak bertahan lama karena muncul Mike yang memang dengan sengaja Hendak meminta maaf karena dia tidak ingin ada salah paham Dan ingin membuat perasaan Novia yang sudah benci dengan dirinya kembali menjadi membaik Namun rupa-rupanya Kak Jeff yang mendengarkan penjelasan Mike yang memang berada di taman Asoka Dan mengakuinya tidak percaya dengan Mike Terlihat juga dalam episode semalam dimana Bu Esti yang akhirnya selesai dari pengajian dan diserempet oleh orang suruhan Pak Arjuna Terlihat terluka untung saja ada Tami dan Hakim dan Ben yang mengantarkan Bu Esti pulang ke apartemen Terlihat Novia dan Kak Jeff pun kakyat melihat Bu Esti terluka dan Bu Esti pun menjelaskan bahwa dia diserempet dan diancam oleh orang suruhan Pak Arjuna Yang ingin agar kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan Tentu saja dalam episode semalam kita bisa melihat ya betapa geramnya Kak Jeff terhadap rencana jahat ayahnya yang ingin sekali membatalkan proses pengadilan Terlihat juga dalam episode semalam dimana Jonathan yang melihat betapa menderitanya Naima berusaha untuk memperbaiki hubungan orang tua Naima dan Naima sendiri Terlihat dalam episode semalam Joe pun langsung hampiri apartemen Umi dan Ami dan minta berbicara secara serius Rupa-rupanya kita dapat maklumi ya bahwa niat baik Joe ini adalah demi kepentingan hubungan mereka yaitu hubungan yang akan menjalani jenjang pernikahan Wah episode semalam benar-benar epic ya benar-benar membuat kita jadi terpesona dengan konflik ceritanya luar biasa Nah tanpa basa-basi lagi kita bahas episode malam ini Sudah dapat dipastikan ya dalam episode malam ini kemungkinan terbesar akan terjadi adalah pasca pemberitaan Bu Esti yang bilang bahwa dirinya diserempet dan diancam Sudah pasti akan membuat perasaan Novia pun jadi ragu kembali karena Novia melalui semua ini karena yakin dengan rencana Kak Jeff Kak Jeff pun terlihat begitu geram sekali Terlihat dalam episode malam ini Novia pun merawat luka Bu Esti dan Novia pun sedikit merenung dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa rencana Kak Jeff ini untuk membuat Pak Arjuna Jera adalah jalan yang terbaik Namun rupa-rupanya kebimbangan hati Novia pun tidak bisa dielakkan karena Novia pun tidak mau nyawa ibunya menjadi taruhannya Karena apapun yang terjadi ibunya adalah satu-satunya keluarga yang masih dia miliki pasca Pak Asraf pergi meninggal dunia Hal inilah yang membuat Novia pun jadi ragu ya dan mengatakan ke Kak Jeff Apakah rencana Kak Jeff ini akan membuat ibunya menjadi celaka atau tidak? Kak Jeff pun tidak bisa menjawab pertanyaan Novia Kak Jeff hanya bisa meyakinkan Novia bahwa hal ini harus terjadi yaitu ayahnya sendiri harus dipenjara agar ada efek jera dan tidak menukai Novia lagi Novia pun meminta Kak Jeff untuk berpikir ulang karena beberapa hari lagi akan ada pengadilan Namun tentunya Novia pun merasa yakin ya bahwa ide Kak Jeff ini demi kepentingan dirinya demi kepentingan Bu Esti juga Sehingga terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff pun meminta Ben secara pribadi untuk menjaga Bu Esti jika kemana-mana karena Kak Jeff akan berbicara dengan Pak Arjuna Nah terlihat dalam episode malam ini ya Kak Jeff pun langsung berbicara langsung dengan Pak Arjuna Dimana terlihat Kak Jeff begitu meminta dan dengan sedikit tegas bahwa apa yang dilakukan Pak Arjuna tidak akan pernah berhasil karena proses pengadilan akan berjalan terus Pak Arjuna pun lagi-lagi mengulangi kata-katanya yang bilang bahwa Novia tidak pantas diperjuangkan seperti ini karena gara-gara Novia keluarga mereka hancur Kak Jeff pun balik kesal dan geram karena sikap dan prinsip Pak Arjuna telah membuat hidupnya hancur Bahkan setelah dia menikah dengan Novia wanita yang sangat dia cintai Wah 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 konflik antara putra dan ayah ini semakin meruncing pada episode malam ini ya Terlihat juga ya dalam episode malam ini akan ada adegan dimana Bu Astrid yang kaget saat Kak Jeffrey menemuinya dan bilang bahwa Pak Arjuna sudah menyuruh orang untuk meluka Ibu Esti Tentu saja Bu Astrid pun tidak menyangka ya bahwa perbuatan suaminya akan senekat itu walaupun sudah di penjara Namun lagi-lagi Bu Astrid pun meminta bahwa semua ini terjadi karena Pak Arjuna di penjara Karena pengajuan pengadilan dan penahanan putranya sendiri terhadap ayahnya Bu Astrid pun masih ingin meminta Kak Jeff untuk mencabut Tapi ternyata Kak Jeff tidak mau mencabut permintaannya dan tetap akan menjalani pengadilan Terlihat Kak Jeff pun juga dalam episode malam ini dingin dengan ibunya sendiri Karena Kak Jeff sudah sadar bahwa ibunya ternyata memihak pada ayahnya yang sangat otoriter Terlihat juga dalam episode malam ini ya Mike pun sudah merasa bahwa permintaan maafnya pada episode kemarin Akan berhasil dan bisa membuat hubungannya dengan Novia normal kembali Tentu saja hal itu salah besar ya Mike Karena terlihat dalam episode malam ini Mike pun meminta Novia kembali lagi ke cafe Dan lagi-lagi Novia bilang dia menolak keras dan sampai kapanpun Mike tidak perlu memujuknya Karena dia tidak akan lagi ke cafe nice to meet you Mike pun terlihat kecewa ya dan tetap memohon tapi lagi-lagi Novia pun pergi meninggalkan Mike Wah kamu rasakan Mike karena rencana kamu yang sempurna itu tidak akan bisa berhasil Karena tujuan kamu jahat karena ingin menghancurkan pernikahan seseorang Kamu rasakan Mike Sementara itu pada episode malam ini kita bisa melihat ya Joe pun akhirnya bertemu dengan Umi Abinya Dan lagi-lagi Joe memohon agar Umi dan Abi mau menerima Naima Mau menerima pernikahan mereka dan cinta suci mereka Tapi kita sudah dapat pastikan ya Bahwa prinsip dan sikap Umi dan Abi yang begitu keras Yang memakan korban kakaknya Naima sendiri tidak akan pernah bisa berubah Sehingga terlihat dalam episode malam ini Joe pun lagi-lagi menemui jalan buntu untuk membuat hubungan Orang tua Naima dan Naima menjadi baik kembali Wah 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 usaha Joe sepertinya dalam episode malam ini akan sia-sia berlaka ya Sementara itu terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff pun akhirnya berusaha untuk membuat keluarganya aman Dan meminta Pak Faisal untuk kembali lagi dan menjaga Bu Esti sampai pengadilan berlangsung Tentu saja hal ini membuat Kak Jeff jadi khawatir ya Dan Pak Faisal pun siap untuk membantu Kak Jeff Terlihat juga ya dalam episode malam ini Dimana Kak Jeff dan Novia pun sudah bersiap-siap untuk menghadiri pengadilan Karena pengadilan tidak lama lagi akan berlangsung Penasaran kan dengan episode malam ini? Hmm saksikan saja episode terbarunya Sampai jumpa dan terima kasih